Oke Jum, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan. Hari ini ya, eh bukan hari ini, maksudnya kemarin, skrip non-root Android Optimizer itu update lagi Jum. Nah sekarang ini, rilis, eh maksudnya sekarang, kemarin maksudnya, rilis versi 1.1 Jum. Nah di video kemarin, itu tentang non-root Android Optimizer versi 1.0, pasangnya itu susah banget Jum. Saking susahnya, itu banyak pasukan sabun yang galau, dan ngelamun sambil mikirin si Neng Jum. Mungkin untuk versi yang sekarang, itu sama aja cara pasangnya, yaitu pakai aplikasi Thermux dan aplikasi Shizuku. Nah Bang Ojan gak nyaranin pasang pakai aplikasi lain Jum. Karena si Junet yang bikin skrip optimizer ini, gak nyaranin menggunakan aplikasi lain. Ya alasannya sih simpel aja Jum, biar cara pasang dan cara hapusnya itu gampang banget. Untuk Android Optimizer versi 1.1 ini, fiturnya sama aja dengan versi 1.0 Jum. Cuma ada sedikit perbedaan dari versi sebelumnya. Yang jelas, skrip non-root Android Optimizer ini, bisa bikin HP Android kalian agak-agak anget, agak-agak lancar, agak-agak naik fps-nya. Oke, gak perlu banyak curhat, langsung aja kita pasang skrip optimizer-nya. Step yang pertama, kalian download aja file Android versi 1.1 di kolom deskripsi. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke situs plink.com, dan download versi 1.1 Jum. Nah, di sini kan tulisannya enraw 1.1.jib. Nah, rubah file ini menjadi enraw.jib. Jadi yang dibuang 1.1-nya. Oke, untuk step yang kedua, install aplikasi Thermox dan aplikasi Shizuku di Google Play Store. Nah, selanjutnya, kalian buka aja aplikasi Shizuku-nya. Nah, sebenarnya, cara menjalankan aplikasi Shizuku itu ada 4 cara ya. Yang pertama itu bisa menggunakan dengan cara root, terus yang kedua itu menggunakan CMD komputer, terus yang ketiga menggunakan ADB melalui jaringan, dan yang keempat itu menggunakan debug near-cable. Eh, satu lagi Jum, menggunakan 2 HP dan OTG. Jadi, ada 5 cara. Kebetulan di sini, Bang Wajan share-nya itu menggunakan ADB melalui jaringan dan debug near-cable, Jum. Tapi kalau misalkan di rumah kalian punya komputer, laptop, ataupun notebook, kalian bisa menggunakan command lines. Nah, kodenya itu ada di kolom bawah. Jadi, di kolom bawah itu cukup kalian klik aja. Nanti bakalan muncul kode. Nah, kode itu harus kalian ketik ulang di CMD, kemudian tekan Enter. Nanti aplikasi Shizuku bakalan berjalan otomatis. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu ADB melalui jaringan. Kalian buka aja setelan, kemudian gulir ke bawah dan pilih sistem. Kemudian kalian pilih aja opsi pengembang. Kemudian kalian gulir lagi ke bawah dan cari ADB melalui jaringan. Nah, di sini kalian aktifkan aja seperti biasa, kemudian tekan OK. Nah, selanjutnya tutup aja pengaturannya, kemudian buka aplikasi Shizuku. Nanti bakalan muncul di sini tulisan Start. Nah, cukup kalian tekan aja. Kemudian centang dan tekan OK. Nah, biarkan berjalan selama 3 detik. Nanti aplikasi Shizuku bakalan berjalan otomatis. Kalau misalkan HP Android kalian itu gak ada fitur debug melalui jaringan, kalian bisa menggunakan metode yang ketiga, yaitu Debug Near Cable. Nah, pertama kalian buka aja aplikasi Shizuku. Nah, di bagian atas itu ada 3 baris, yaitu Step by Step, Pairing, dan Start. Nah, kalian klik aja Pairing. Nanti bakalan muncul notifikasi di atas. Nah, selanjutnya kalian klik aja Developer Option. Oke, sudah masuk ke opsi pengembang. Selanjutnya gulir ke bawah. Dan kalian klik aja Debug melalui Near Cable. Nah, di sini HP Android kalian harus terhubung ke Wi-Fi. Bisa menggunakan Wi-Fi ataupun Hotspot. Nah, kalian aktifkan aja seperti biasa. Centang, kemudian aktifkan. Nah, selanjutnya kalian klik di bagian fiturnya. Kemudian di baris yang kedua kalian tekan. Nanti bakalan muncul notif di atas. Nah, itu kalian isi pakai angka yang ada di bawah. Di sini angkanya 6, 13, 9, 8, 7. Nah, jadi kita ketik lagi angkanya di atas. 6, 13, 8, 9, 7. 8, 9, 8, 7. Oke, di sini 9, 8, 7. Kemudian tekan Start. Dan kalian tutup aja pengaturannya. Kemudian buka lagi aplikasi Shijuku. Kemudian tekan kembali. Nah, di sini kalian tekan aja Start. Dan tunggu selama 3 detik. Kalau misalnya sudah 3 detik, nanti aplikasi Shijuku otomatis berjalan. Oke, sekarang langsung aja ke proses pemasangan, Jom. Nah, di sini aplikasi Shijuku sudah berjalan. Sekarang kita klik aja baris ketiga. Kemudian kita klik Export File. Nah, di memory internal, kalian harus membuat folder yang bernama Aris. Nah, caranya kalian klik aja titik 3 yang ada di atas. Kemudian pilih New Folder. Kemudian kalian isi dengan nama Aris. Kemudian tekan OK. Nah, kemudian kalian pilih aja select yang ada di bawah. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian tekan aja Home. Kemudian buka aplikasi File Manager. Nah, kalian cari folder yang bernama Aris yang sudah kalian buat tadi. Nah, kita buka. Nah, di dalamnya itu ada 2 file yang Aris itu harus kalian edit. Kalian edit aja seperti biasa. Nah, di bagian tulisan PKG yang tulisannya besar, kalian ganti jadi com.termux. Nah, kalau misalkan sudah diganti, sekarang tekan aja save. Kemudian tekan kembali dan hapus file bug-nya. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian boleh tutup aplikasinya. Nah, di sini untuk kodenya itu sudah disediain di situs Mamang Junet-nya ya. Jadi, kodenya itu ada di bawah. Jadi, cukup kita copy-paste aja. Nah, ini kodenya. Yang baris atas dulu kita copy seperti biasa. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kita copy. Kemudian kita buka aplikasi Termux. Nah, kita buka seperti biasa. Kemudian kita pastikan aja, Jum. Nah, kita tahan. Kemudian kita tekan paste dan tekan Enter. Kemudian di sini kita izinkan. Oke, sudah jalan. Nah, sekarang kita buka aplikasi file manager yang tadi. Jadi, kita harus jalankan file RIS-nya. Nah, kita klik aja folder RIS. Kemudian kita copy jalurnya. Nah, sekarang kita buka lagi aplikasi Termux. Kita ketik SH, sepasi, kemudian paste kodenya, kasih garis miring, kemudian tulis RIS. Kemudian tekan Enter. Nah, kalau misalkan tulisannya banyak kayak gini, itu artinya belum berjalan. Nah, kita coba ulangi. Kita ketik aja SH, sepasi, paste lagi jalurnya, kasih garis miring, kemudian tulis RIS, dan tekan Enter. Kita izinkan. Nah, kalau misalkan di barisan itu sudah ada nama HP kita, di sini kan CPUs. Nah, artinya sudah berjalan atau sudah terdeteksi. Nah, selanjutnya kita pergi lagi ke situs yang tadi. Kita copy paste lagi kodenya. Kita buka. Nah, di barisan yang ketiga, ini kita harus block semuanya. Kemudian kita copy. Dan kita masuk lagi ke terminal. Nah, kita pastikan, kemudian langsung aja Enter. Oke, sudah jalan. Dan untuk kode yang kelima, nah kita block semuanya. Ingat ya, jangan sampai ada kode yang ketinggalan. Semuanya harus masuk. Oke, sekarang kita copy. Kemudian kita buka aplikasi Thermux. Kita pastikan seperti biasa. Kemudian, kemudian tekan Enter. Oke, sudah berhasil. Sekarang untuk kode yang terakhir, kita block. Dari SH sampai ke ujung. Kita copy. Kemudian, kita buka aplikasi Terminal. Kita pastikan seperti biasa. Kemudian, tekan Enter. Oke, tweaknya sudah berhasil terpasang. Gimana cara ceknya? Nah, cara ceknya, kalian buka aja aplikasi File Manager. Kemudian, buka folder yang bernama Android. Nah, kalian bakalan ngeliat ada dua file. Yaitu NROW Error dan NROW TXT. Kalau misalkan NROW Error, itu adalah beberapa aplikasi yang memang tidak ditemukan atau tidak bisa di-freeze. Nah, di sini ada cara ngecek paling akurat. Jadi, di sini Bang Wajan punya dua hape, yang sebelah kanan itu belum di-root, dan sebelah kiri sudah. Nah, kalau misalkan hape Android kalian belum di-root, kalian tidak bisa melihat tweak NROW-nya. Soalnya ada di folder data. Tapi, kalau misalkan hape Android kalian di-root, sudah bisa buka folder rata. Nah, kalian buka folder rata, kemudian pergi ke folder lokal, kemudian folder temp. Nah, di sini kalian bakalan ngeliat ada folder yang bernama Shizuku, terus file NROW, NROW Error, Shizuku Starter, dan VM Touch. Ya, artinya sudah berhasil. Oke, jadi segitu saja yang bisa Bang Wajan jelasin tentang tweak NROW atau non-root Android Optimizer. Kalau misalkan kalian mau reset, cukup restart aja hape Android-nya, dan kalian ketik ulang kode yang ada di video buat mengaktifkannya. Nah, saran dari Bang Wajan, jangan gunakan tweak ini secara permanen. Maksudnya, gunakanlah di saat butuh, dan matikan di saat nggak butuh. Ya, mungkin tweak ini nggak begitu berbahaya, tapi bakalan berbahaya kalau misalkan salah cara menggunakannya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar pun. Jangan lupa like sama subreknya. Bang Wajan semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.